assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya tulur seputar pompaidram jangan lupa tekan subscribe nya nyalakan loncengnya lor biar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar pompaidram oke tulur pada kesempatan kali ini kita sedikit mereview bahan-bahan terpenting bahan terpenting atau bahan utama pompaidram ya yang yaitu ada di depan kita yang terutama model flank ini bahan pokok atau bahan yang terpenting dari pompaidram lor ya ini model free depan saya ini model flank nanti ini ukurannya ini tiga in lor jadi ukuran tiga in dan empat itu sama bentuknya seperti ini cuma yang membedakan nanti ukurannya seperti itu ini di depan saya ini ukurannya tiga in digunakan pada flank tiga ini apa ya oke bahan-bahan yang terutama kita review langsung di sini ada apa pak karet pak karet ini rubber sheet ketebalan 6 mili ini pak karet ketebalan 6 mili lor ya bahan utamanya dari lembaran karet rubber sheet lor oke ini jadi tebalnya kita lihat tebalnya lor ya menggunakan manometer bukan manometer lor ya nah ini nah ini ketebalan 6 mili dari lembaran karet rubber sheet setelah itu ada empat biji yang dua biji yang dua biji untuk klep hantar dan yang satu dan yang satunya yang dua biji lagi untuk klep buang setelah itu kita lihat ke sini ini untuk klep buangnya bahan utamanya adalah lembaran atau plat nilon PE ketebalan 10 mili oke kita ukur ketebalannya lor nah ini oke nah ini ya lor ya 10 mili lor ya ketebalan 10 mili ini terus nanti ini lebarnya ini sesuai flank ini lebarnya 3 per 8 ya oh 3 in maksudnya terus lebar diameter diameter dalamnya diameter lubang untuk klep buangnya kita ukur yaitu ini 51 mili 50 cm ini diameter lubangnya 50 cm jadi lima centi koma satu lor ya 5,1 cm seperti itu diameter lubangnya itu gunaannya untuk klep buang ada dua biji lor ya ada dua biji satu yang sini dan yang satunya sebelah sana terus nanti kita kemah kita lihat menuju ke bahan klep hantarnya seperti ini menjadi klep hantarnya seperti ini ini stainless juga lor ya ini stainless jadi tahan karat terus di dalamnya ini ini lubang untuk klep hantar lubang airnya seperti ini saring dan disini kita lapisi stainless juga nah disini lor ya ini stainless halus jadi itu lebih tahan lama nanti untuk naik turunnya bergesekkan antara nilon PE nya ini agar tahan lama dan disini saya kasih ring nilon PE juga agar beperturan seperti ini nilon PE nya sama kita ketebalannya kita tes saja ketebalannya satu senti seperti itu terus disini diameter lubang klep hantarnya ini nah tutupnya terlihat adalah 66 ya OC ini sebentar sebentar kita 0 66 lor ya 66,3 nih terus ketebalannya ketebalannya ini nilon PE dan yang dibawahnya ini adalah karet konveyor ketebalan karetnya itu satu senti lor ya jadi ketebalan total keseluruhan ini 2 senti 9,6 termasuk-masuk kedua seperti itu 2 senti Oke jadi lubangnya kayak gini lubang bawahnya nah ini bahan dari klep hantar nanti tinggal ke saya contohkan sekedar saya contohkan tinggal kasih fling saja seperti ini ya tinggal kasih fling nanti fling setelah itu karet lor karet dan bahannya ini lalu karet lagi lalu fling lagi itu sudah jadi klep hantar untuk cara pembuatannya atau perakitan klep hantar bisa langsung kalian lihat di deskripsi ataupun di playlist tentang pompa hidram oke lanjut ke berikutnya bahan berikutnya adalah tiang klepnya ini tiang klepnya ada dua biji lor ini ada dua biji untuk kegunaan tiang klep dari klep buangnya jadi nanti klep buangnya tinggal kita pasang seperti ini aja oke nah ini lor jadi naik turunnya itu nutup lor ya nutup nutup seperti ini lor ya seperti ini nah ini oke bentuknya kayak gini lor yang ini full stainless lor ya yang ini full stainless nah ini full stainless stainless ini juga stainless model mengerucut bentuknya mengerucut lor ini lor ya bentuknya mengerucut oke kita review ketebalannya ketebalannya dari sini ke sini mulai ini karet konveyor ini lor pe ini ketebalannya ada 50 ya 51 mm 50 oh 50 ini masuk 50 lor nah ini ketebalannya 50 nah ini dari sini ke sini 50 mm 50 mm seperti itu terus diameter besar lingkarannya ini kita ukur aja kita ukur lor ya dari sini ke sini diameternya adalah 70 nah ini 72 mm dan diameter penutup lubangnya nah itu cuma 51 jadi clap hancar ke clap buangnya itu tidak akan terjadi kebocoran pada clap buangnya ini ada 2 biji lor ya ada 2 biji terus nanti kegunaannya kegunaan selang ini ini kita copot dulu selangnya setelah itu kalau sesuai sudah sesuai naik turunnya naik turunnya clap buangnya itu baru kita pasang selangnya ini bahan yang terakhir adalah ini lor bahan yang terakhir kita menggunakan T T1 2 3 3 biji yang yang sebelah sini menggunakan T kuningan T kuningan lor ya T nya kuningan yang sebelah sini lor ya kita ada 3 biji kita copot jadi bentuk bagian dalamnya itu juga kuningan lor nah juga kuningan seperti ini agar lebih kuat full merek Rujika AW ini merek Rujika AW oke seperti ini lor ya ini kita lapisi juga kita lapisi pipa setengah in merek Rujika AW juga jadi kita lapisi juga agar lebih kuat ini tinggal kita pasang oke jadi bahan-bahannya cuma seperti ini ini nanti tinggal pasang saja pada flank seperti ini aja lor ya untuk cara perakitannya klip buang bisa kalian lihat di deskripsi ataupun di playlist tentang pompa hidram seperti itu jadi bentuknya seperti ini lor ya rapi dan insyaallah tahan lama hingga tahunan bahkan sampai puluhan tahun insyaallah lor ya oke lor jadi seperti itu aja dari sedikit mereview tentang bahan-bahan klep ataupun bahan-bahan pompa hidram bahan-pongkok pompa hidram ukuran 3 ini jika video ini sedikit membantu atau bermanfaat bagi telur-telur jangan lupa tinggalkan subscribe nyalakan loncengnya kalau minat atau pemesanan bisa langsung hubungi kontak WA saya saya taruh di deskripsi di bawah ini lor ya jadi pesan bagian dalamnya bagian dalamnya kayak gini gak apa-apa pesan full set itu gak apa-apa bisa tanya-tanya di kontak WA saya akhir kata dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih